Teman menguasai Medan Kemudian juga dia menjadi lebih dewasa Saya Gojlog Wirda mulai dari tanah air Pindah-pindah kemana-mana gitu Dari mulai SD loh SD Nah masuk SMP mulai pindah-pindah negara Pindah-pindah negara tuh Sampai puncaknya yang paling lama itu di Jordan Jordana juga ada dua Ada di Halakotul Urdunia Halakotul Urdunia Jadi di Halakot Semusa Di Halakot Umbu Khadija Di Halakot macem-macem tuh Jadi kayak Majis Taklim Tapi dipegang sama seh-seh gedenya Jordan Seho-sehonya gedenya Jordan Kemudian juga Wirda merasakan sebagai Mahasiswi dan tanda petik di Jordan University Padahal masih SMP Kok bisa begitu? Karena sekolah bahasa Kalau sekolah bahasa dan gak perlu ijazah dari kampus Ya kan gak apa-apa juga Umpama ada dosen bahasa Arab Di kampus Uwin Terus ada teman Anda ngomong gini Ji setiap belum ngajar di Uwin Gue nitip anak gue dong belajar Ya harus di daftar dulu Ih gak perlu terdaftar Cuma pengen ilmunya aja Ya kalau pengen ilmunya aja Malah ikut aja Eh kayak gitu Jadi berita yang tentang dia Mas Universitas terkenal itu Ternyata cuma sebentar Terus nanti pindah lagi Akhirnya menuai pro dan kontra Dengan dia mengaku Sempetkan di ngaku Kalau gak cuma ngaku-ngaku doang Ternyata itu gak benar ya Saya meragukan Berita ngaku-ngaku Gak ada itu ngaku-ngaku Gak ada tradisinya keluarga kami Kalau cerita Iya Misalkan Wirda pernah di Birmingham University Memang betul Oh saya nganterin kok ke Birmingham Di sana itu ada kawan-kawan lagi S3 Lalu ngajar S1 Nah ketika ngajar Kami ada di Inggris Raya nih Nanti bilang Vos Ini ada sahabat kayak Ini Setiap lo ngajar Ikut ya Ikut Nah ketika ikut Dia kayak masih istri tuh Ada Itu kan kayak Kayak seorang ibu guru Anaknya kagak ada yang ngasuh di rumah Terus dia ngajar di SMA Anaknya diajak Didudukin aja tuh anaknya Boleh gak? Sebenernya Asal tidak mengganggu Masa-sanya Bahkan sempet viral kok Ada anak yang bawa adeknya Lalu Perwira polisi dateng Gara-gara ada cerita Si kakak bawa adeknya Karena adeknya gak ada yang ngasuh Ya kayaknya begitu Itu kehidupan Kehidupan pendidikan itu Gak mesti selalu Semuanya bercerita secara Normal dan formal Tapi bahwa Wirda bener kuliah Ya sekarang ini saatnya Dia ada di Buckingham Ketika di Oxford City Dia ikut akselerasi Itu gitu Ikut korsis Ikut kemudian short course Summer class Dan lain sebagainya Ya kayak ginilah Al-Azhar membuka Kesempatan Cairo Semua anak-anak pesantren Jajal jadi mahasiswa-mahasiswi Yang biasa aja Yang gak kenal Gak tau Mungkin akan bilang Eh mana bisa Ya lu nya yang gak tau Kalau tau mah ya pasti bisa Dan Wirda itu Alhamdulillah nya Menjadi temen buat anak-anak Indonesia Artinya Justru ini bagus Biar Wirda bercerita Oh kak bisa ya Pertukaran pelajar Bisa kak Nanti caranya begini Nah mendingan Wirda itu ditemenin Supaya dia ngasih tau Kelu-kelunya Rahasia-rahasianya kan jadi keren Bagus Gitu Kalau boleh tau Aspat kuliahnya Gitu Kalau boleh tau Ketama kuliah dimana Kedua kuliah Tidak Itu kan ketika SMP SMA Sampai jumpa